Pijat yang dilayani di pos Nataru di jalan Dr. Wahidin Sudiruhusodo ini diantaranya, Para pengendara yang ditemui pada hari Jumat dan mencoba layanan pijat gratis ini mengaku senang, lantaran mereka bisa mengurangi rasa lelah. Selain digersik, di Mojokerto, pos Nataru setempat juga melayani layanan pijat bagi para pengendara yang melintas. Pos Nataru di jalan Raya Bypass Kenanten, Kecamatan Puri melayani pijat elektrik dan akupuntur bagi pengendara yang kelelahan. Jumat pagi, sejumlah pengendara motor yang kelelahan tidak menyanyiakan layanan ini. Tidak hanya pijat konvensional dan akupuntur, petugas juga membagi-bagikan jamu tradisional penambah stamina kepada pengendara yang melintas. Selain itu, polisi juga mengimbau pengendara untuk beristirahat jika mengalami kelelahan atau mengantuk karena bisa membahayakan. Tim Liputan CNN Indonesia